Pemerintah Provinsi DKI Jakarta pada tanggal 2 Oktober 2022 menggelar Festival Kolaborasi Jakarta. Dalam kesempatan tersebut, Kominfo ambil bagian dalam mensosialisasikan analog switch-off kepada warga yang hadir di kawasan kota tua. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik, menyelenggarakan acara kolaborasi Jakarta sekaligus menyampaikan informasi kepada warga terkait analog switch-off pada 5 Oktober 2022 mendatang. Gugus tugas migrasi TV analog ke TV digital, Sonyata Laut mengatakan, melalui Modibut yang digelar di kawasan kota tua, Kominfo akan terus mensosialisasikan kepada warga yang hadir agar beralih ke siaran digital. Ia juga mengimbau masyarakat Jabodetabek untuk membeli set-top box yang sudah tersertifikasi Kominfo. Di sini ada event yang lumayan besar ya, yang didatangi nanti akan hadir Pak Anies Baswedan sebagai Gubernur Jakarta dan juga para artis Indonesia. Di sini pastinya sehubungan dengan Kominfo ya terkait penghentian siaran analog, Modibut akan terus mensosialisasikan penghentian siaran analog, terutama untuk wilayah Jabodetabek. Kapan? 5 Oktober 2022. Jadi untuk masyarakat Indonesia, khususnya warga Jabodetabek, stay tune terus ya di TV digital, karena TV analog kamu akan dimatikan. Sementara itu, warga yang telah menggunakan siaran TV digital mengaku sangat terbantu dengan adanya Modibut yang memberikan informasi seputar analog switch off. Warga berharap dengan adanya ASO ini, masyarakat dapat menikmati siaran digital dengan semaksimal mungkin. Dari program pemerintah, khususnya Kominfo yang mengadakan TV digital ini, saya berharap sih supaya tidak ada semut di dalam TV lagi ya, jadi saluran channelnya itu semuanya jernih. Mau di daerah manapun, di pelosok Indonesia, semuanya terlihat jernih. Jadi kita bisa menikmati TV dengan semaksimal mungkin. Sebelumnya Modibut ikut ambil bagian dalam Jakarta Innovation Days yang digelar di Palai Kota Jakarta. Dari Jakarta, Dioma Laun, Santara TV melaporkan.